Saya menemangati para pendidik ya disini untuk belajar terus. Jadi dari Bunda Impaudinya saja itu memberikan hukuman, memberikan semangat. Itu hal yang sangat baik karena kan kita bisa melihat bahwa pemerintah daerah melalui Bunda Paut. Tentu ya organisasi muteran kita itu memberikan pendampingan. Termasuk juga dari Ibu Fatma yang meninisiasi kegiatan ini juga menurut saya. Itu juga membantu pemerintah yang dalam hal ini kita berharap bahwa paut berkualitas itu hadir di kelompokan kota di Indonesia. Dan Impaudi, Ibu Kumba itu sudah meninisiasi ya dengan mengelenggarakan kegiatan seperti ini. Jadi sangat mengapresiasi, sangat berkerima kasih setelah kegiatan ini sendiri. Sebenarnya kan adalah bagaimana kita bisa membangun kemampuan atau kompetensi. Pertama adalah Kepala Satuan sebagai manajer sekolah untuk mampu merancang program yang ada di sekolahnya atau di satuannya melalui kemanfaatan anggaran yang mereka melalui pemerintah, yaitu BOT. Kemanfaatan BOT itu seharusnya digunakan melalui mepanisme perencanaan berbasis data. Rencana berbasis data atau PBB itu berarti kita ingin membudayakan refleksi Kepala Satuan untuk melihat kinerja atau capaiannya tahun sebelumnya berdasarkan kinerja capaian tahun sebelumnya. Kemudian Kepala Satuan bersama seluruh ekosistem sekolahnya menyusun perencanaan ke tahun berikutnya. Dan perencanaan tahun berikutnya ini nanti disusun sesuai dengan analisis kajian tadi ya, atau data yang dihubungi, sehingga penganggarannya menjadi lebih efektif. Itu yang kita harapkan dari kegiatan ini, misalnya. Kalau targetnya sendiri dari keinginan ini, bagi apa itu? Kalau pemerintah sendiri kan proksinya untuk perencanaan berbasis data, perencanaan berbasis data ini adalah bagian dari evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan nasional yang dirilis atau diluncurkan pemerintah melalui Merdeka Belajar. Pertama Merdeka Belajar episode 22 tentang PBD. Jadi keharapan kita bahwa Kabupaten Dulu Kula, melalui Satuan Pendidikan Anak Usia Bumatnya, itu kemudian siap untuk mengikuti melaksanakan PBD. Kalau proksi kita itu tahun ini 45 persen ya, 45 persen Satuan PAUD itu melaksanakan PBD. Kalau misalnya jumlah dari Satuan PAUD yang ada di Kabupaten Belukumba, ini berapa ya jumlah? 400 lebih. 412. 400 berapa? 412. 412. Berarti kita berharap 50 persennya, sekitar 200-an itu, itu kemudian mengunduh PBD melalui platform rapor pendidikan kita dan mengisi PBD dengan didampingi oleh organisasi mitra atau mitra pembangunan kita dan juga oleh dinas pembangunan gitu, sehingga nanti hadir di sini PAUD yang berkualitas. Kenapa saya katakan akan hadir PAUD berkualitas? Kalau Kepala Satuannya itu menyusun perencanaan program tahunannya melalui refleksi kinerja capaian tahun sebelumnya, lalu dari sana menyusun rencana dan juga rencana tersebut dianggarkan melalui dana yang diberikan oleh pemerintah, maka kegiatan itu akan menjadi kegiatan bermanfaat untuk kualitas layanan PAUD-nya. Jadi itu sih proksi kita. PAUD sudah itu saja? Iya, itu sih. Mudah-mudahan cukup clear suaranya.